Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita sama-sama kembali masuk pada firman Tuhan sebelum kita menerima perjamuan kudus. Ada pesan yang penting dari firman Tuhan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mari kita buka Efesus pasal 6. Efesus 6 kita membaca ayat 10 dan ayat 11. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat ibilis. Di dalam kita menjalani hidup kita khususnya di masa akhir dari akhir jaman seperti hari ini. Sesungguhnya kita berhadapan dengan masalah-masalah serius. Kalau saudara membuka perhatian saudara, maka saat ini begitu banyak sakit-penyakit yang baru. Sakit-penyakit yang orang malah belum berpikir tentang obatnya. Saat ini banyak sekali akan rencana-rencana politik, rencana-rencana strategis perang dari beberapa negara-negara yang sesungguhnya belum terungkap semuanya. Tetapi mereka sudah ada di dalam rencana besar mereka. Saat ini ada begitu banyak variasi perbuatan jahat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan kita hidup di dalam masyarakat itu. Hampir tiap hari kita tidak pernah kekurangan berita-berita yang buruk. Berita-berita yang sifatnya sadis. Kejahatan yang luar biasa. Dan itu semua adalah gambaran tentang hidup kita, kehidupan kita di akhir jaman di dunia ini. Sehingga firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita sekalian. Dikatakan di sini akhirnya, Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Saudara dan saya, Meskipun kita berhadapan dengan berbagai macam masalah, persoalan, tantangan, jebakan, Hal-hal berbahaya di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang lemah. Kita harus kuat. Dikatakan oleh firman Tuhan di sini, Akhirnya hendaklah kamu kuat. Tapi kekuatan kita bukan dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Tapi harus kuat di dalam Tuhan. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang berada di dalam kekecewaan. Banyak sekali orang yang berada di dalam keputus asaan. Banyak sekali orang yang berada di dalam kemarahan yang tidak kunjung berhenti. Kebencian yang luar biasa. Dan semuanya itu merusak pribadi orang itu. Kondisi-kondisi seperti ini membuat orang itu mengalami hidup yang tidak bahagia. Hidup yang tidak rileks, tidak santai, tapi tegang. Dan semuanya itu melemahkan kehidupan manusia. Sehingga firman Tuhan ini harus kita perhatikan. Bahwa kita tidak boleh menjadi pihak yang lemah. Kita harus kuat walaupun apapun juga yang harus kita hadapi. Kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya ada kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu begitu kuat. Kita harus berada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ini tidak boleh menjadi kata-kata saja. Tidak boleh menjadi konsep saja. Tapi betul-betul harus menjadi kenyataan fakta dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ayat 11 menjelaskan dengan sangat sederhana. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Semuanya ini merupakan tipu muslihat iblis. Dulu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Arti dari Taman Eden atau Eden itu sendiri artinya adalah kebahagiaan. Manusia terpaksa keluar dari sana. Keluar dari kebahagiaan yang Tuhan beri. Karena tipu daya iblis. Sebetulnya Adam dan Hawa tidak ingin makan buah yang dilarang. Tapi Adam dan Hawa ditipu oleh iblis. Sehingga mereka makan buah yang dilarang itu. Dan mereka diusir dari kebahagiaan. Dari Eden. Sehingga sampai pada hari ini manusia sulit mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu seringkali menjadi barang yang mahal dan barang yang langka. Baru bahagia sebentar sudah mengalami penderitaan. Baru bahagia sebentar sudah mengalami kesengsaraan. Dan ini adalah satu hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Sehingga Allah menyediakan perlengkapan senjata Allah. Supaya apa dikatakan pada ayat 11? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya berpikir. Kenapa kok tidak iblisnya saja dimusnahkan oleh Allah? Kalau iblis yang bikin gara-gara ini dimusnahkan oleh Allah. Selesai ceritanya kan? Mengapa pada waktu Adam dan Hawa itu diusir dari taman Eden? Kok tidak ada ayat yang mengatakan bahwa iblis diusir dari taman Eden? Jangan-jangan iblis saat ini sedang bahagia dia. Sedang bahagia karena apa? Karena berhasil menipu manusia. Berhasil menjerumuskan manusia di dalam penderitaan. Ada orang-orang yang sakit jiwa yang senang sekali, bahagia sekali melihat penderitaan orang lain. Dulu ada kaisar bernama Nero. Kaisar yang sakit jiwa di kerajaan Romawi. Dan dia sangat senang sekali melihat orang Kristen yang diadu dengan binatang buas. Dan orang Kristen itu jelas kalah. Di sana dikatakan orang-orang Kristen itu dimangsa binatang buas. Dan Nero bergembira. Kaisar Nero juga bergembira ketika mereka mengadakan pertandingan gladiator. Dan pertandingan gladiator itu harus sampai salah satu mati. Dan itu mengalami kepuasan dan kebahagiaan. Ada orang-orang yang sakit jiwa seperti itu. Dan iblis juga termasuk pihak yang bahagia ketika melihat penderitaan kita. Mengapa tidak iblis saja dimusnahkan? Tuhan tidak mau membuat kita menjadi orang yang lemah. Sehingga menyingkirkan lawan berat yang ada di depan kita. Yang selalu berusaha untuk mencelakai kita. Tapi Tuhan melengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa melawan iblis dan bisa bertahan. Sebab kalau tidak jangan harap kita bisa mengalahkan iblis. Iblis itu luar biasa hebatnya. Luar biasa dahsyatnya. Sampai pada hari ini dunia masih dikuasai oleh kuasa iblis ini. Di mana-mana terjadi hal-hal yang merupakan tindakan dan perbuatan kreatifitas iblis. Sehingga kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini hal yang luar biasa. Allah mau supaya kita ini memperlengkapi diri kita dan mengenakan. Saya juga berpikir kenapa kok tidak Allah langsung saja membuat manusia itu lahir, terlahir dengan sudah mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kenapa tidak kita ini lahir dengan sudah punya kemampuan dengan senjata Allah. Sehingga ketika iblis mau mencoba menyerang kita, sudah tidak berhasil. Karena kita sudah terlahir dalam kondisi yang sebagai manusia super, yang punya perlengkapan senjata Allah. Mengapa kok di sini harus kita mengenakan, harus ada tindakan aktif kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Allah menyerahkan hal ini kepada pilihan saudara dan saya. Ada yang namanya pilihan, ada yang namanya pilihan, mana yang akan kita pilih. Allah tidak mau memaksa saudara dan saya untuk melakukan hal yang menurut Allah itu baik. Tapi Allah menyerahkan kepada kita, apakah kita mau mengenakan perlengkapan senjata Allah atau tidak. Jadi di sini merupakan hal yang harus kita pilih sehingga dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berarti senjata Allah sudah ada, tinggal kita memakainya. Mari kita buka Masmur 46 ayat 2 sampai 4. Saudara beri tanda Efesius 6 karena nanti kita kembali ke sana. Masmur 46 ayat 2 sampai 4. Masmur 46 ayat 2 sampai dengan 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Kita punya pengalaman menyaksikan dan mengalami sendiri bagaimana Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Kalau saudara hari-hari ini mengalami tantangan yang berat, saudara merasa aduh Tuhan saya lemah, saya tidak berdaya. Coba saudara ingat kembali di waktu-waktu yang lalu. Bagaimana Allah sudah menolong saudara dengan begitu luar biasa. Allah sudah menjadi tempat perlindungan saudara, Allah sudah menjadi kekuatan saudara. Mungkin kalau pada waktu itu tidak ada kekuatan Allah, saudara sudah tidak ada di sini pada hari ini. Saudara entah sudah di mana. Mungkin sudah gila berubah pikirannya, mungkin juga sudah bunuh diri, mungkin sudah mengalami kondisi-kondisi yang buruk. Saya pernah bercerita dulu sebelum saya bertobat, saya pernah hampir bunuh diri karena keputus asaan sebelum saya bertobat. Dan untungnya Tuhan itu luar biasa. Tuhan melindungi saya dengan cara yang ajaib. Saya dua kali pernah mengalami kondisi ini karena keputus asaan. Di waktu saya belum bertobat, belum mengenal Tuhan, belum mengenal bahwa kekuatan Allah itu luar biasa. Di jalan Merdeka ada rel kereta api. Saudara tahu ya, di jalan Merdeka ada rel kereta api yang pada waktu itu tidak ada penutupnya. Dan saya naik sepeda motor, rambut panjang sepinggang, mungkin lebih panjang dari rambut saudara. Dan pakai jaket kulit tanpa baju. Jaket kulit, dalamnya kulit lagi, yaitu kulit saya sendiri. Dan naik motor di situ dalam keputus asaan. Keputus asaan itu mungkin tidak diketahui sama siapa-siapa. Dan pada waktu itu ada kereta api akan lewat. Saya berhenti di sana. Naik sepeda motor, zaman itu sepeda motornya CB100. CB100 ya, aduh kuno sekali ya. Saya salah ya menyebutkan mereknya nanti, jadi saudara tahu usianya kira-kira ya gawat. Salah menyebut ini. Dan pada waktu itu CB100 adalah termasuk motor yang cukup baik. Lalu menunggu kita semua, menunggu karena kereta api akan lewat. Entah pikiran dari mana itu membuat saya itu terdorong untuk nanti kalau kereta api lewat, saya akan maju dan masuk ke depan kereta api yang lewat itu. Sudah siap-siap, saya sudah paling depan, sudah ancang-ancang, gas sudah dipasang, sudah siap-siap meluncur. Kereta api lewat dan saya meluncur. Mesinnya mati, mesin dari sepeda motor itu. Karena mungkin terlalu ngisi gasnya, keselek gitu ya. Jadi sepeda motor itu mesinnya mati. Karena mati, orang-orang semua tereak. Tereak semua yang lihat di situ dan tapi saya cuma kena debunya kereta api. Tidak sempat maju dan saat itu saya begitu kaget. Saya begitu kaget, saya lihat buruk sekali ya saya ini. Kok sampai saya begitu putus asanya, begitu luar biasa, sampai akhirnya saya mau mengakhiri hidup saya tanpa berpikir pada siapapun. Dan di situ saya mengerti akan apa artinya keputus asaan yang luar biasa. Setelah saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya mengenal Tuhan Yesus, saya dibangun oleh Tuhan Yesus dengan luar biasa, sampai akhirnya saya menjadi seorang hamba Tuhan. Setan iblis tetap sama, tidak pernah berubah. Selalu berusaha membuat saya untuk putus asa. Saya berhadapan dengan banyak masalah yang mendorong saya untuk putus asa. Tapi kali ini iblis bisa dikalahkan. Apa sebabnya? Karena saya ingat Tuhan itu kekuatan saya. Dulu Tuhan sudah menolong saya, sekarang Tuhan pasti menolong saya. Kalau dulu Tuhan itu menjadi tempat perlindungan saya, kenapa sekarang saya tidak mau lari kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan? Dari semua ancaman yang membuat saya bisa putus asa. Ingat ya, orang yang lemah dan bisa dikalahkan adalah ketika dia merasa kuat dan menjadi orang yang tidak waspada. Orang yang lemah, bisa dikalahkan itu bukan saat dia lemah justru. Biasanya kalau kita lemah, kita justru datang kepada yang kuat. Kita berpegang pada yang kuat. Tapi kalau kita merasa diri kuat, justru di situ kita menjadi orang yang teledor. Orang yang tidak waspada. Sehingga kita mudah dikalahkan. Kondisi yang tidak aman, justru ketika kita merasa aman. Kalau saudara merasa tidak aman, saudara berada di dalam satu kerumunan banyak orang, saudara pegang tas saudara rat-rat. Karena saudara merasa tadi, tas saya diserobot orang ini. Justru makin aman tas saudara. Tapi ketika saudara berada di bandara misalnya, di mana semua orangnya kelihatannya orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang punya tingkat ekonomi yang tinggi, saudara taruh saja tas saudara seenaknya. Saudara mainan HP saudara, dan saudara lupakan tas saudara. Tiba-tiba pencurinya itu adalah justru orang yang berpakaian rapi. Yang saudara tidak duga-duga. Justru pada saat kita merasa aman, disitulah kita teledor. Sehingga Tuhan mengingatkan kepada kita, bahwa kita selalu harus waspada terhadap kehidupan kita sehari-hari, karena kondisi akhir jaman ini kondisi yang buruk. Ada banyak orang bertanya pada saya ketika kemarin full blue moon, yang merah itu ya, yang kejadian alam seperti itu. Saya bilang, saya malah tidak lihat loh. Saya bilang itu. Loh Pak Andri apa tidak tahu ada itu? Tahu, cuma saya tidak lihat, saya tidak pergi keluar untuk melihat. Juga saya tidak lihat di televisi, enggak. Saya tidak lihat di internet juga, enggak. Karena fenomena alam yang istimewa memang. Tapi ya meskipun itu ada di nubuatan Nabi Yohel dan sebagainya, tapi bukan itu yang Tuhan maksud. Emangnya kalau terjadi gerhana bulan yang istimewa itu terus ada apa? What next? Setelah itu, biasa-biasa saja. Cuma kita punya, mungkin seberapa orang punya fotonya bulan itu di HP saudara mungkin. Cuma itu saja. Ada apa emangnya? Emangnya tadinya saudara punya rambut terus jadi hilang? Atau saudara tidak punya rambut jadi tumbuh? Enggak juga, sama-sama saja. Enggak ada apa-apa. Tapi yang luar biasa itu tanda-tanda akhir jaman yang terselubung. Tanda-tanda akhir jaman yang terselubung karena kejahatan makin meningkat. Tanda-tanda akhir jaman yang terselubung karena teknologi manusia justru menghancurkan manusia. Itu banyak sekali, kalau mau diurekan ini bisa tidak selesai. Satu hal yang luar biasa, Tuhan mengingatkan saudara dan saya, Bahwa Tuhan sebagai penolong, dikatakan pada ayat 2 tadi, dalam kesesakan sangat terbukti. Sehingga kita tidak perlu lagi takut dengan kesesakan. Tidak perlu khawatir lagi dengan tekanan. Asalkan kita tahu bahwa Allah itulah yang menjadi kekuatan kita. Dikatakan ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Ini bukan masalah fenomena gerana bulan. Bagaimana kok terjadi bumi berubah? Bumi berubah tidak seperti bumi yang sekarang. Orang mengalami gempa bumi saja sudah ripuh ya. Dan banyak sekali orang-orang yang memberi peringatan, Wah nanti akan terjadi lagi jam sekian, jam sekian. Itu bagi orang yang tidak mengerti teknologi, Mereka takut dengan gempa bumi yang akan terjadi pada tanggal sekian dan jam sekian. Saya beritahu kan pada saudara, Banjir bisa dideteksi sebelumnya. Bahwa ini akan terjadi banjir. Hujan, petir bisa dideteksi sebelumnya. Tapi gempa bumi tidak bisa dideteksi. Gempa bumi sampai pada hari ini, Dan saya rasa juga sampai akan kemudian hari, Manusia tidak pernah tahu kapan akan terjadi gempa bumi. Kalau sudah terjadi gempa bumi, Orang bisa memperkirakan tsunami, Air laut yang menghantam daratan. Itu bisa. Tapi gempa buminya sendiri, Soalnya tidak usah takut. Bahwa tanggal sekian, jam sekian ada gempa bumi. Pasti itu HOAX hoax. Itu pasti palsu, itu berita bohong. Soalnya tidak ada seorang pun yang tahu tentang kapan terjadi gempa bumi. Gempa bumi satu-satunya hal yang dikunci oleh Tuhan, Sehingga manusia tidak bisa mengetahuinya. Baik gempa bumi tektonik, Maupun gempa bumi vulkanik, Tidak ada yang tahu. Apa yang terjadi di perut bumi, Tidak ada yang tahu. Ketika di perut bumi ada sebuah batu besar yang runtuh di dalam perut bumi, Itu terjadi gempa bumi pasti luar biasa. Minimal tiga skala Richter. Jadi ini kalau kita lihat di sini, Ini adalah kondisi di mana bumi berubah, Aku tidak akan takut. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Gunung-gunung goncang di dalam laut itu gempa bumi yang dasyat. Kita ini hanya tahu gunung-gunung yang di atas laut. Ada begitu banyak gunung-gunung yang di bawah laut. Gunung-gunung yang di bawah laut ini punya kemampuan, Ledakan yang juga besar. Tidak pernah diketahui, Karena sebelum zaman es mereka itu jadi gunung yang kelihatan. Setelah masa es mencair, Mereka menjadi gunung yang tidak kelihatan di bawah laut. Tidak pernah tahu kita. Sekarang gunung-gunung agung di Bali saja, Sudah mulai meletus-meletus sedikit-sedikit, Memberi contoh laharnya. Lahar kami tahun 2017 begini, Lahar kami di tahun 2018 begini, Itu saja hotel-hotel sudah kosong. Sudah murah-murah semua, Banting harga semua. Sudah bisa pindah tiap hari di satu hotel. Hari ini saya nginep di sini, Murah, diskonnya besar. Hari ini sambil orang dek-dekan hatinya, Tegang karena kapan-kapan gunung agung bisa meledak. Tahu kapan gunung agung meledak, Orang hanya mendeteksi. Tapi tidak pernah tahu, Karena ada hubungannya dengan gempa bumi. BMKG itu hanya bisa mencek dari getaran-getaran yang ada. Dari panasnya perut bumi. Tapi bisa jadi, Walaupun lahar itu sudah di ujungnya gunung, Tidak akan meledak, Tidak akan nyembur. Karena apa? Karena belum waktunya. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nanti kalau sudah meledak, Lahar dingin sudah keluar, Lahar panas menyusul, Nah orang baru tahu, Oh gunung agung meletus. Itu debunya bisa sampai ke kota Malang. Adik-adik saya yang kembar itu lahirnya persis di pas gunung agung meletus. Pada waktu mereka lahir di rumah sakit, Mama saya heran gitu. Karena kok kenapa ya? Buka jendela kok malam terus. Buka kordennya itu. Kok malam terus? Bukan malam terus. Ini wah ini gunung agung meletus. Gunung agung itu di mana? Di Bali. Sudah meletus itu. Dan satu hal yang luar biasa saat itu. Tahun 63. Salah lagi ngomong saya. Kalau adiknya jendela 63, Kakaknya umur berapa? Jangan-jangan. Jangan bicara soal waktu lah. Ini adalah satu hal yang dikatakan di sini. Sebab itu kita tidak akan takut, Sekalipun bumi berubah, Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Semua orang boleh takut. Saudara dan saya tidak boleh takut. Kenapa? Karena kita kuat di dalam Tuhan. Karena kita mempunyai Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kita, Yang menjadi penolong bagi kita dikatakan di sini, Sudah sangat terbukti. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Masmur 28 ayat 8. Masmur 28 ayat 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Dikatakan di sini Tuhan adalah kekuatan umatnya. Kalau saudara menjadi umat Tuhan tapi tidak mau memakai kekuatan Tuhan, Saudara adalah orang paling rugi. Sebab kekuatan Tuhan ini dasyat. Kalau kita tidak mau menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah sebagai kekuatan kita, Menghadapi segala sesuatu, maka di sini kita akan mengalami kerugian. Tuhan adalah kekuatan umatnya. Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ini adalah hal yang diingatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak tahu kenapa Tuhan mengingatkan ini. Apakah di hari-hari yang akan datang kita akan berhadapan dengan hal-hal yang membutuhkan kita. Menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Siapa sesungguhnya musuh kita di dalam peperangan. Hanya orang yang siap berperang. Dialah yang akan memenangkan peperangan dan mengalahkan musuh. Efesus, kita kembali ke Efesus 6. Efesus 6, siapakah musuh kita? Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, Melawan penguasa-penguasa, Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, Melawan roh-roh jahat di udara. Kalau lawan kita adalah darah dan daging, Kalau perjuangan kita hanya melawan darah dan daging, Kalau perjuangan kita hanya melawan yang kelihatan, Kalau perjuangan kita hanya melawan yang materi, Itu lebih mudah. Sebab kita tahu lawannya itu siapa. Posisinya di mana? Kalaupun nanti, Entah negara besar mana yang mempunyai nuklir, Mau menekan tombol untuk menembakkan nuklirnya, Maka dia harus tahu arahnya ke mana. Nuklir ini ditembakkan ke arah mana? Ke arah lawan. Karena lawannya sudah tahu di situ posisinya. Tapi yang sulit di sini dikatakan, Perjuangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging, Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi lawan kita ini adalah roh-roh jahat di udara. Saya ada agak sedikit ngeri di sini, Karena apa? Dikatakan di udara. Kalau roh-roh jahat, Katakanlah misalnya di gunung gitu, Kampang, Kita jangan ke gunung lah. Ini roh-roh jahat di udara. Padahal saudara dan saya, Kita ini bernafas dari udara. Jadi bagaimana ini? Justru di sekeliling kita, Seolah-olah kita berhadapan dengan manusia jahat, Tapi sesungguhnya bukan manusia itu yang melakukan kejahatan bagi kita. Ada di baliknya itu, Roh jahat yang memengaruhi orang itu. Saya beritahukan kepada saudara, Kalau seseorang kesurupan, Kemasukan roh jahat, Itu mending dia paling menggelepar-gelepar sendiri. Sudah berkali-kali saya melepaskan orang yang kesurupan dari kesurupannya, Menggelepar-gelepar sendiri gak bahaya. Karena apa? Karena dia cuma menyiksa dirinya sendiri. Paling-paling tiba-tiba dia terbanting gitu. Terbanting bisa sampai ke atas, Bisa sampai ke sekitar 2 meter, Ada pohon di situ 2 meter, Dia dari tanah ini ke banting ke pohon 2 meter, Jodoh, jatuh lagi. Paling-paling dia yang tersiksa sendiri. Tapi dia gak mencelakai saudara dan saya. Jadi orang yang kesurupan setan, Gak terlalu masalah. Yang masalah adalah orang yang dipakai oleh setan, Yang dipengaruhi oleh setan iblis, Yang dipakai oleh kuasa kegelapan. Untuk apa? Untuk mencelakai saudara. Orang itu bisa orang dekat saudara. Orang itu bisa orang yang saudara anggap Paling aman lah bersama dengan dia. Tapi dia sudah mempersiapkan Sebuah pisau untuk menusuk saudara. Orang yang bisa mencelakai saudara adalah orang dekat. Bukan orang jauh. Sekarang banyak sekali terjadi pelecehan seksual. Siapa yang bisa melakukan pelecehan seksual? Yang bisa melakukan pelecehan seksual ya orang dekat. Orang yang posisinya dekat. Orang yang lokasinya dekat. Berapa panjang sih tangan orang sehingga melakukan pelecehan seksual? Orang yang dekat juga adalah orang yang dekat dengan media sosial saudara. Itu yang dekat secara media sosial. Itu yang bisa melakukan pelecehan. Coba orang jauh, orang yang tidak kenal. Saudara tidak pernah ngadu sama polisi. Pak, saya pelecehan seksual. Saya dilecehkan pak. Sama orang di negeri ya pak. Di negeri ya sana, di Afrika pak. Orangnya di negeri ya, sekarang pelecehan lewat apa? Lewat ini ya, Facebook atau apa? Enggak pak. Saya dipegang pak. Wah, sama orang di negeri ya? Enggak mungkin lah. Pasti orang dekat. Ketika Julius Caesar, Kaisar Roma yang terkenal, berada di dalam satu sidang senat, tiba-tiba brutus, yaitu orang kepercayaan Julius Caesar, datang mendekat dan menusukkan pisau ke Julius Caesar. Itu kisah kematian dari Julius Caesar. Siapa yang menusuk? Oh bukan musuh-musuh dari daerah daratan Rusia dan sebagainya. Bukan. Yang menusuk itu orang dekat. Siapa yang menjual Yesus? Yang menjual Yesus adalah orang dekat. Siapa yang menggerakkan orang dekat itu untuk berbuat jahat kepada orang yang harusnya dikasihi? Kuasa kegelapan yang menggerakkan. Orang itu tidak kesurupan, tapi orang itu digerakkan oleh kuasa kegelapan. Sehingga ketika saudara berhadapan dengan peperangan itu, saudara berhadapan seolah-olah saudara berhadapan dengan istri saudara, saudara berhadapan dengan suami saudara, saudara berhadapan dengan anak saudara, saudara berhadapan dengan kakak atau adik saudara, saudara berhadapan dengan teman saudara, saudara berhadapan dengan orang-orang yang berada di sekeliling saudara. Padahal bukan mereka yang jahat, yang jahat itu adalah kuasa kegelapan yang menggerakkan pikiran mereka, hati mereka, niat mereka, memunculkan ide-ide yang jahat pada diri mereka. Dan mereka melakukannya. Penghakiman di dunia ini tidak ada yang adil, dimanapun juga. Kenapa? Karena orang-orang pelaku kejahatan ditangkap, dihukum, diadili, dihukum, pelaku kejahatan. Tapi biang keladinya setani blis kuasa kegelapan, apa pernah ditangkap oleh polisi dimanapun di dunia ini? Masuk berita televisi, penggerbekan, menangkap orang curanmor atau orang yang merampok dan sebagainya. Siapa yang ditangkap? Lucifer, iblis. Pernah saudara baca itu beritanya di TV? Enggak pernah, selalu lolos. Setan iblis itu selalu lolos, enggak pernah. Kalau anak buahnya setan iblis ditangkap, ya setan iblis dari anak buah lain. Makanya saya bilang, ada beberapa tindakan kriminal yang tidak bisa dibasmi sampai pada Tuhan Yesus datang. Kalau menurut saya, setelah saya pelajari firman Tuhan, saya pelajari kondisi sosial dunia ini. Antara lain yang tidak bisa diberantas itu adalah narkotika. Enggak bisa. Berantas narkotika ada lagi orangnya, pengedarnya, pengirimnya. Diberantas jenisnya muncul jenis baru, enggak bisa. Yang kedua yang enggak bisa juga pelacuran. Pelacuran itu tidak akan pernah bisa diberantas. Pelacuran formal, berantas. Dibersihkan. Doli, Surabaya, bersihkan, ganti. Di sini diganti. Al-Tawbat, wah bagus. Wah itu bukannya enggak bagus, itu bagus. Harus begitu. Tapi tidak bisa diberantas. Bisa diberantas menyusup ke daerah lain. Bahkan menyusup lewat online. Bukan cuma pesan kendaraan atau pesan makanan bisa lewat online. Pesan pelacuran bisa lewat online. Online, oh digerebek dong, tangkep. Selesai? Bersih? Enggak bersih. Makanya di Belanda itu orang diizinkan untuk apa? Narkotika. Jadi penjara Belanda kosong. Sipir penjaranya ngantuk tiap hari. Karena apa? Siapa yang mau dijaga? Enggak ada yang dijaga. Sipir penjaranya diem di penjara. Dan penjaranya kosong. Enggak kayak di kita. Kita kaya akan tahanan. Berjubel. Kapasitas penjara ini, entahkanlah, 500 orang. Yang diisi oleh 1.500 orang. Kelebihan 1.000 coba. Luar biasa. Luar biasa loh kita ini. Tapi bisa enggak diberantas? Enggak bisa. Yang enggak bisa diberantas lagi satu. Ada tiga perkara. Narkotika, pelacuran, perjudian. Yang ketiga. Bisa diberantas? Enggak bisa. Perjudian resmi, dingdong, Mickey Mouse, apa namanya macem-macem ya. Jackpot. Dulu di Braga ada jackpot. Cengkling. Gambarnya sama, tiga. Buah yang sama gitu. Cengkling. Wah, keluar koin-koinnya gitu. Cengkling gitu. Di Braga ada. Permainan-permainan gitu. Sekarang bisa diberantas? Enggak bisa. Orang bisa lewat online kok. Enggak usah online. Orang bisa datang ke gereja dan ayo, pendetanya hari ini jasnya warna muda atau warna tua. Ayo, kamu pasang berapa? Pendetanya datang, lah, gue menang. Bisa kayak gitu kok. Judi itu bisa di mana-mana. Apakah setan iblis tertangkap? Tidak. Saudara marah kepada orang. Saudara tersinggung pada orang. Saudara mau memukul orang itu. Saudara mau berbuat jahat sama orang itu. Saudara benci sama orang itu. Saudara tidak sadar bahwa setan iblis sedang mempengaruhi pikiran saudara, mempengaruhi hati saudara untuk menjadi alat setan iblis. Yang pada suatu saat saudara lupa, lupa akan menguasai diri. Karena marahnya begitu luar biasa. Tempat buat itu loh, cobek yang buat bikin apa? Cambel dari batu itu. Angkat, keprok ke dia. Suami kayak gini, keprok, keprok, mati. Setelah mati, aduh, aduh, mati. Gimana ini? Suaminya gemuk, istrinya kurus. Oh, narik-narik mayatnya, susahnya luar biasa. Gimana ya? Dapat ide. Gimana kalau saya mutilasi, dimutilasi, dirajang. Terbiasa kan rajang bawang, ini rajang orang. Dimutilasi. Dengan harapan tidak ketahuan. Ketahuan juga. Iblis disana gembira. Iya, nyonyah itu akhirnya masuk penjara. Gak apa-apa. Seneng iblis. Sudah seneng iblis nyanyi nyonyah lain. Yang suaminya jengkelin juga. Atau kalau gak seperti itu, suaminya dikilik-kilik untuk apa? Untuk selingkuh. Atau istrinya selingkuh. Zaman dulu itu, seringkali, zaman dulu sekali kita dengernya itu cuma suami-suami selingkuh. Zaman sekarang enggak. Istri zaman now. Istri-istri selingkuh. Wah, luar biasa lah. Kalau mau diurekan begitu, banyak variasinya. Saudara marah sama orangnya, saudara benci orangnya, saudara mengutuki orangnya, saudara menghujat orangnya. Sebetulnya dibalik itu semua adalah iblis yang menggerakkan orang itu. Dan iblis yang menggerakkan saudara. Untuk maki-maki sama dia. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Ephesus 6 tadi, ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi mereka itu ada sistem management-nya. Ada sistem management-nya yang dikatakan di sini sebagai pemerintah penguasa penghulu. Ada sistemnya. Mereka ini bukan pemerintah manusia, tapi pemerintah dunia yang gelap ini adalah roh-roh jahat di udara. Sungguh satu hal yang ironis sekali. Ketika seorang hamba Tuhan memberikan pengajaran palsu, memberikan pengajaran sesat. Soalnya jangan kira hamba Tuhan itu jahat. Jahat sekali hamba Tuhan itu. Memberikan pengajaran sesat. Hamba Tuhan itu sendiri tidak tahu bahwa itu sesat. Karena dia tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Matanya dibutakan oleh kuasa kegelapan. Dan kalau hamba Tuhannya memberikan firman Tuhan yang sesat, apa enggak sesat semua jemaatnya? Kemarin kami bahas di pemuritan. Sekarang itu ada hamba Tuhan, dokter pula, yang mengatakan bahwa Yesus lahir dari Maria. Dan Maria adalah orang berdosa. Maria yang orang berdosa melahirkan Yesus. Pasti Yesus berdosa juga. Ini orang sesat. Lalu, apakah mereka-mereka yang diajar oleh orang ini ikut pengertian ini? Sebagian ikut. Dan orang yang sebagian ikut ini akan menyebarkan lagi ke yang lain. Kesimpulannya Yesus berdosa. Kalau Yesus berdosa, Yesus tidak layak jadi juru selamat. Yesus tidak layak jadi domba korban. Domba korban itu tidak boleh bercacat sedikit juga. Dan dosa adalah cacat yang besar. Mengapa kita tidak bisa menebus diri kita sendiri? Karena kita ini berdosa. Kita tidak mungkin bisa menebus diri kita untuk menjadikan kita menjadi orang benar. Karena kita tidak benar. Kristus yang adalah manusia. Kristus itu manusia, tapi juga Allah. Manusia yang benar ini yang menebus kita. Sehingga di dalam penebusan Tuhan Yesus kita beroleh keselamatan. Keselamatan itu datangnya dari pembenaran karena kematian Kristus atas semua dosa kita. Itulah penebusan. Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan. Itu karya Allah yang luar biasa. Allah selalu membuat, merekayasa, supaya kita itu selamat. Allah berupaya, supaya kita itu menang. Allah selalu mengusahakan, supaya kita itu hidupnya bahagia. itu Allah. Tapi kalau setan iblis sebaliknya, dia senang melihat kita hancur, melihat kita jatuh. Hati-hati, saya sudah berkali-kali mengatakan kuasa kegelapan ini seringkali tidak menawarkan dosa. Tapi seringkali menawarkan kehancuran. Ketika orang disetting demikian rupa, sehingga dia lagi tidak punya uang, tapi dia perlu uang, dia lari kepada pemberi pinjaman uang. Masuklah dalam jebakan itu, dan dia mulai, hidupnya mulai terkurung, terkunci, di dalam proses keuangan yang tidak ada selesainya. Mungkin ada di antara saudara, yang sampai pada hari ini, belum selesai urusan utang. Padahal utangnya sudah, zaman saudara, masih muda, sampai tua, gini kok belum selesai-selesai. Dan makin membengkak, makin besar. Gimana nih jalan keluarnya? Hati saudara takut, hati saudara cemas, kadang-kadang putus asa, menghadapi hal seperti ini. Jangan putus asa, jangan takut. Kita punya kekuatan Tuhan, asalkan kita menggunakan, seluruh perlengkapan senjata Allah. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, saudara tetap beri tanda Efesius 6 ya. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, menanggung penderitaan yang sama. Saudara kan kadang-kadang ada horeamnya ya, ada malesnya. Kenapa kok enggak ikut PA? Hoream. Kenapa kok enggak baca Alkitab? Hoream. Kenapa enggak doa? Saya beritahu pada saudara, iblis tidak pernah cuti. Iblis tidak pernah istirahat. Iblis itu dikatakan di sini, gambarannya di sini pada 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, dikatakan, iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu selalu berada dalam kondisi aktif, mencari mangsa, dan mencari kesempatan untuk memangsa. Saudara pasti pernah nonton di TV, atau di mana film tentang bagaimana singa memangsa. Singa itu kalau memangsa enggak langsung, ada mangsa rusak misalnya, langsung grep, enggak. Diem dulu, mengintai dulu, mencari kesempatan untuk memangsa. Apalagi kalau mangsanya ini rada kuat gitu ya, misalnya banteng, rada kuat. Lebih lagi, cari strategi. Kalau perlu dia panggil teman dulu, jadi kroyokan, satu banteng, sergap kakinya, kepalanya, punggungnya, wah semua digigit semua. Sehingga sampai jatuh dan sebagainya. Jadi iblis ini sekarang sedang ngintip saudara. Kamu mau ke gereja, silahkan ke gereja. Atau jangan-jangan sudah sekarang di sebelah saudara. Jangan lihat sebelah saudara. Sebelah saudara, loh, Danny. Bukan Danny, bukan iblis. Bukan loh. Jangan lihat, di sebelah saudara maksudnya ikut-ikutan di sini duduk. Dan mengaruhi saudara. Jangan dengerkan itu, pendeta itu. Ngomong apa sih dia? Sudah mainan game aja. Balesin WA, mumpung lagi diem toh. Balesin WA, kelihatannya kan lagi membaca alkitab elektronik. Saya itu pengen, Anu, nanti minta izin hotel Vio buat masang ini loh, CCTV. Tiap orang satu CCTV gitu. Di atasnya persis gitu. Jadi nanti biar ada petugas di sana yang melihat. Tiap orang. Terus kelihatan, oh si Anu Pak, mainan Pak waktu itu. Pas lagi Pak Andri Kotba, dia keluar dari ruangan Pak. Di luar dia mainan Pak, chatting-chattingan Pak. Saya enggak tahu, saya lagi kotbah. Tiat-tiat loh, iblis itu selalu berusaha memangsa. Mulai menanamkan rasa tidak suka pada diri saudara. Rasa benci, rasa iri hati. Pernah rasa iri hati gak? Iri hati tidak datang dengan sadar loh. Saudara pernah gitu, sadar. Ah, saya mau iri hati ah. Saya punya jambul kok kompes. Jambulnya orang itu kok tinggian. Saya punya, mau iri hati. Enggak punya rencana iri hati. Tiba-tiba iri hati aja. Iri hati kenapa sih? Orang itu kok bisa punya baju baru misalnya. Saudara kok enggak. Padahal orang itu juga bajunya enggak baru. Itu pinjem sama adiknya. Saudara juga bisa pinjem sama adiknya orang itu. Bukan adik saudara. Itu adalah satu hal yang seringkali kita tidak sadari. Sehingga dikatakan di sini, oleh Rasul Petrus, dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini kuncinya. Kita harus selalu sadar dan selalu berjaga-jaga. Kalau siap berperang itu bukan cuma pakai perlengkapan senjata Allah saja. Enggak ada gunanya memakai perlengkapan senjata Allah kalau kita tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Orang yang siap berperang, pakai senjata perang semuanya lengkap, tapi orang itu tidak sadar karena pingsan, karena mabuk, karena tidak bisa untuk bisa memenangkan peperangan. Dia tidak berjaga-jaga. Dia seenaknya saja. Dia tidur, suruh jaga malam malah dia tidur. Suruh ngawasi tempat itu malah dia asik nonton TV sendiri. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, ini lawanmu. Lawanmu itu bukan suamimu. Bukan istrimu, bukan. Bukan anak-anakmu. Bukan orang tuamu. Bukan teman baikmu. Bukan semua. Bukan manusia. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya termasuk Anda. Termasuk kita. Iblis sudah mengincar semua orang. Termasuk mengincar saya. Dikatakan di sini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah ini kuncinya. Kualitas iman, punya iman. Semua punya iman enggak? Oh pasti punya iman. Kalau enggak punya iman, enggak mungkin hari ini datang ke gereja. Saudara datang ke gereja karena saudara punya iman. Imannya pada siapa? Oh ya pada Tuhan Yesus. Saya beriman pada Tuhan. Eh pasti. Datang ke gereja saudara. Itu sebabnya. Tapi dikatakan di sini imannya itu harus berkualitas iman yang teguh. Iman yang teguh itu hanya muncul. Bisa kita miliki kalau iman itu terlatih. Itu sebabnya kita seringkali diperhadapan dengan sebuah masalah, sebuah tantangan, sebuah persoalan. Sehingga kita semakin teguh, semakin mampu, semakin kuat. Ada banyak latihan-latihan iman. Sebelum Yusuf menjadi raja muda di Mesir, Yusuf itu dibuang dulu sama saudara-saudara kandungnya ke dalam sumur kering. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan marahnya Yusuf, jengkelnya Yusuf, bencinya Yusuf pada saudara-saudara yang jahat semua itu. Salah apa Yusuf kok diperlakukan begitu? Di situ ujian Tuhan kepada imannya Yusuf. Yusuf dijual menjadi budak, dia itu anaknya konglomerat, namanya Yaakub, konglomeratnya. Dan dia anak paling disayang. Dia mungkin mempunyai barang-barang mewah di rumahnya, selain jubah yang indah. Nah Yusuf ini dijual menjadi budak, budak itu tidak ada harganya, budak itu boleh diapa-apain, bahkan boleh dibunuh, tidak ada nilainya. Bukan manusia sudah, setara dengan binatang. Yusuf dijadikan budak saat itu, Tuhan diem saja. Tuhan tidak menggelegar dari langit dan menolong Yusuf yang jadi budak. Enggak. Kenapa? Itu proses pembentukan kedewasaan iman, kekuatan iman. Yusuf difitnah oleh istri Potiphar. Sehingga dia masuk penjara. Sebelum difitnah, Yusuf coba dirayu oleh istri Potiphar. Ini rayuan yang aktif. Beda dengan Betseba yang bersama dengan Daud. Daud jalan di atas soto rumah, melihat Betseba lagi mandi. Jadi ini adalah obyek yang pasif. Betseba mandi tidak tahu apa-apa. Betseba bukan, Daud, Daud, saya mau mandi, ayo dong liatin saya. Terus Daudnya, oh ya ayo sudah mulai? Mulai ya sedar. Daudnya duduk, makan popcorn sambil liatin Betseba mandi. Enggak. Betseba mandi tiap hari. Tapi hari itu kok Daud ngeliat gitu. Pasif. Tapi kalau istri Potiphar aktif. Istri Potiphar itu punya rencana. Nanti ya semua pada enggak ada, gue mau jebak. Bukan cuma pelecehan. Yusuf berusaha dijebak oleh istri Potiphar. Berusaha dijebak. Di mana Tuhan? Apa Tuhan menolong? Tuhan tiba-tiba datang ke malaikat. Jreng, ayo. Yusuf jangan ya. Ayo, ini istri Potiphar, ayo. Pasop ye. Gak ada kayak gitu. Pas tuh, saya sudah dua bahasa ini sudah, berarti khotbah ini sudah jauh ini. Kalau khotbah terolah lama jadi berubah bahasanya. Jadi saudara tahu, ini itu tidak begitu. Diam aja Tuhan. Sampai Yusuf ini di fitnah dan masuk penjara di negeri asing. Di mana Tuhan? 13 tahun Yusuf mengalami kondisi seperti itu. Sampai akhirnya Yusuf dipermuliakan menjadi raja muda di Mesir. Tapi kualitas pribadinya dia, karakternya dia, imannya dia, sudah dibentuk oleh Tuhan selama 13 tahun. Itu sebabnya kalau saudara hari ini mengalami kondisi yang buruk dan Tuhan rasanya diem saja. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan diem saja, berarti Tuhan tahu bahwa saya akan mampu mengatasi masalah ini dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Buktinya Tuhan diem saja. Tuhan tidak mendatangkan sesuatu yang luar biasa untuk mencegah orang itu berbuat jahat. Untuk mencegah penagih hutang itu datang ke rumah, itu Tuhan tidak lakukan apa-apa. Tuhan diem saja. Berarti Tuhan akan memampukan saya untuk berhadapan dengan penagih hutang itu. Walaupun penagih hutang itu bawa pistol dan pisau dan sebagainya. Tuhan mampukan saya untuk, tidak usah lari, tidak usah terus kabur. Tanya penagih hutang, kapan kamu mau datang nanti? Jam 9, jam 8, jam 7 malah. Jam 7 kemarinnya, sudah kabur. Jangan. Datang aja tungguin. doa Tuhan, Tuhan yang menolong saya. Saya mau pakai perlengkapan senjata Allah yang penuh dengan kuasa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan bisa mengatasi ini. Karena Tuhan tidak turun tangan. Kan penagih hutang ini bisa saja tiba-tiba sepeda motornya atau mobilnya ketabrak truk besar. Bisa kan ya? Terus masuk berita. Lihat berita ini ketabraan. Itu penagih hutang yang janjian sama saya. Nanti satu jam lagi kok dia mati di bawah truk. Bisa. Penagih hutangnya sebelum datang ke rumah saudara, makan di pinggir jalan. Makan di pinggir jalan. Keracunan. Masuk rumah sakit. Bisa. Tuhan bisa lakukan macam-macam. Tapi ini kok penagih hutangnya hari itu sehat. Sehat, kuat, semangat, gembira. Datang ke rumah saudara, bawa pistol untuk nagih hutang. Ya saudara sambut saja. Karena saudara tahu bahwa dia harus dilawan dengan iman yang teguh. Dan iman yang teguh ini yang Tuhan sudah berikan ini akan diperteguh dengan peristiwa hari ini. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, saudaramu berarti saudara orang-orang beriman, seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Peristiwanya tidak sama. Tapi penderitaannya sama. Yang namanya penderitaan itu ya penderitaan. Sama. Penderitaan yang sama itu mendatangkan iman yang kuat ketika Tuhan tidak menolong. Coba kalau kita tidak mampu berhadapan dengan itu, Tuhan pasti menolong. Tidak ada tangan Tuhan, seberkali-kali saya ulangi, tidak ada tangan Tuhan yang dasyat turun dari langit untuk menolong Daud ketika melawan Goliat. Tidak ada. Daud memakai peralatan yang biasa dia gunakan. Anjingkah aku kata Goliat sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Daud datang pakai tongkat, bukan pakai tombak, bukan pakai golok wankong. Enggak. Tapi Daud datangnya itu pakai tongkat, pakai pengumbannya dia, ketepelnya dia. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Yang luar biasa di sini ketika kita harus menggunakan perlengkapan, seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita baca lagi Efesos 6. Efesos 6 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Kita ulangi yang sudah kita baca seluruhnya itu. Efesos 6 ayat 10 sampai dengan 13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan mau supaya kita bisa mengalahkan. Dan dikatakan di sini pada ayat 13, supaya kita itu bisa tetap berdiri ketika menyelesaikan segala sesuatu. Artinya apa? Artinya menang. Di dalam pertandingan, di dalam peperangan, orang yang sudah kalah, itu tidak mungkin mampu berdiri. Karena apa? Karena habis-habisan ditusuk, disabet pedang, dipanah, dan sebagainya. Tidak mungkin orang luka parah bisa berdiri. Tapi orang yang bisa berdiri ini merupakan gambaran pemenang. Sebab itu, ayat 13, Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Hari yang jahat itu kapan? Ketika kita harus berhadapan dengan kuasa kegelapan. Siapa yang dipakai oleh kuasa kegelapan atau siapa yang menjadi alatnya nanti, sarananya kuasa kegelapan. Bisa orang lain, bisa diri kita sendiri. Bisa diri kita sendiri loh. Kalau kita tidak benar-benar sadar dan kuasa kegelapan berusaha untuk menyetir, mengarahkan cara berpikir kita. Sehingga cara berpikir kita salah. Perasaan kita salah. Orang tementu guyonan, kita hanya tersinggung. Bisa seperti itu loh. Kok bisa tersinggung? Tersinggungnya ini karena kuasa kegelapan memunculkan hal-hal yang membuat kita tersinggung. Atau mempunyai pikiran-pikiran yang tidak baik, tidak benar. Pengertian-pengertian yang tidak benar. Karena kuasa kegelapan. Dan itu semua adalah hari yang jahat itu yang dikatakan di sini. Dan ketika kita mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, kita tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya tampil menjadi pemenang. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya celaka. Tidak akan membiarkan kita kalah. Tuhan mau supaya saudara dan saya menang. Melawan semua masalah dan persoalan yang ada di dunia ini. Apa persoalan saudara? Penyakit? Persoalan saudara soal keuangan? Mungkin persoalan saudara adalah soal masalah di rumah tangga? Persoalan saudara tentang kekhawatiran masa depan? Apapun juga yang menjadi masalah saudara. Lawanlah dengan iman saudara. Karena saudara percaya, Tuhan engkau memberikan kepada aku seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan saudara menggunakan itu. Tidak memakai kemampuan berpikir saudara sendiri. Tidak memakai strategi saudara sendiri. Tapi memakai kekuatan senjata Allah. Saudara berlutut dan mengatakan, Tuhan tolong lengkapi saya dengan senjata-Mu. Tolong Tuhan lengkapi saya dengan kuasamu. Pagi hari ini saudara akan menerima perjamuan kudus. Kalau saudara menerima perjamuan kudus ini dengan iman, Bahwa ini adalah tubuh Yesus dan darah Yesus. Saudara memang menerima roti dan anggur. Roti dan anggur ini tidak pernah berubah menjadi darah ataupun tubuh Yesus. Tapi saudara menerimanya dengan iman. Apa yang saudara pegang, roti dan anggur. Tapi yang saudara makan, saudara terima, saudara minum, Saudara percaya, itu darah Yesus dan tubuh Tuhan Yesus. Maka terjadi kuasa yang luar biasa yang akan mengisi hidup saudara. Itu misterinya orang Kristen. Itu mistiknya orang Kristen. Saat ini saya terima perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini adalah tubuh Yesus dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus ini adalah maha kuasa. Dan saya menerima kuasa itu. Maka apapun juga yang saya tadinya tidak bisa kalahkan, Karena saya tidak memakai kuasa Allah, Yaitu perlengkapan senjata Allah. Sekarang saya bisa kalahkan. Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Maha kuasa. Tidak ada yang melebihi engkau ya Allah kekuasaannya. Di dalam dunia ataupun dimanapun juga. Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan Bapak kami yang baik. Oleh sebab itu Bapak ilham surga, Kami mau serahkan hidup kami. Untuk sepenuhnya berada di dalam perlindungan Allah. Sepenuhnya memakai kuasa Allah di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Karena kami seringkali tidak sadar akan bahaya yang mengancam kami. Yang akan menipu kami. Yang akan menjatuhkan kami. Yang akan menggagalkan kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami mendengar firman Tuhan. Tapi kami juga mengucap syukur. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kami terima. Mari Bapak ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kalau masih ada hal-hal yang merintangi kami. Dalam menerima perjamuan kudus Tuhan. Singkirkan semuanya itu Tuhan. Sucikan kami di dalam darah Tuhan Yesus. Dan mari Bapak engkau sendiri akan membagikan tubuh Yesus dan darah Yesus bagi kami semua. Di dalam namalah Bapak, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini. Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa dari Allah yang penuh kuasa. Itu yang akan menjadi perlengkapan senjata Allah. Yang digunakan oleh setiap orang. Yang menerima perjamuan kudus ini. Di dalam iman. Pada Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk.